Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon Mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersalawat terlebih dahulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa alaih ala sayyidina Muhammad Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan saya Ismail dari Jambi Baik Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya Ya siap Begini Buya Abang saya itu kan setiap bertengkar selap Sama istrinya Beliau selalu mengeluarkan kata-kata cerai Buya Bagaimana cara saya manasehatinya Beliau Buya mohon pencerahannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda ingin berikan nasihat kepada abang Anda Anda adik Tidak gampang Nah Lari dia Gara-gara ulah kita Sebagai seorang adik Berbeda ya Gini loh Anda Di saat mengingatkan adik Anda Dengan mengingatkan abang Anda Beda Biarpun permasalahannya sama Caranya beda Permasalahannya sama Beda Andik secara urutan di bawah Anda Dia punya kewajiban hormat kepada Anda Sehingga di sisi ini Anda Cara berbicara pun bisa saja berbeda Dengan kakak pun berbeda Kita nasihati anak dan nasihati ibu Beda Nah kan disini ini adalah namanya hikmah Anda harus tahu Bagaimana cara berbicara dan sebagainya Di saat Anda tidak harus membedakan Bicara dengan abang Seperti bicara dengan adik Ditolak Ilmu Anda Ini tidak berakhlak banget kamu itu Sama saya Saya itu abangmu Tahu tidak Bisa begitu Jadi Anda Anda punya himmah Punya ghirah Punya cemburu Untuk bisa mengingatkan abang Anda Hal yang baik Akan tapi Apakah benar harus Anda yang mengingatkannya Kemudian harus Anda lacak ke belakang Anda punya masalah Tidak dengan abang Anda Hubungan Anda baik atau tidak Hubungan tidak baik Tiba-tiba datang Anda Nasihati Anda Ini mau ngajak perang atau bagaimana Ada sebagian dari kita ini adalah Tidak menggunakan siasat Atau hikmah yang diacarkan Nabi Sehingga Menjadukan Bashiru Akhirnya Bashiru Nielang menjadi Nafiru Itu Nafiru Kau melarikan orang Bashiru kasih kabar gembira Maka Buya ingatkan kepada Anda Yang pertama adalah Jika Anda ingin mengingatkan abang Anda Lakukan dua hal Pertama adalah kebenaran Yang ingin Anda sampaikan Tidak harus Anda sampaikan saat itu juga Akan tapi Anda harus Ambil waktu yang tepat Ngobrol yang baik Yang banyak enak Makin makan bareng Dan sebagainya Lagi duduk manis Anda pastikan bahasanya Suasana betul-betul Suasana yang tenang Dan emosi Abang Anda sudah nol Sudah gak ada lagi Lagi ini Anda baru mulai masuk dengan bahasa cinta Bang Boleh saya ngomong bang ya Sungguh bang Demi saya yang ngakukan bang Mohon maaf bang Saya rindu abang bahagia dengan kakak Dengan bahasa cinta Apa sih dek Nah baru Anda masuk Karena kalimat Anda baik Benar diterima Tapi kalau Anda Dia masih panas Baru berantem sama suami Tiba-tiba Anda tolak pinggang Atau Anda mengatakan kalimat-kalimat Yang tidak pakai adab Kau diam Kau tahu apa Ini urusan rumah tangga ku Jangan banyak ngomong Nah Pertama Anda harus cari waktu yang tempat Kemudian Anda harus Yang kedua adalah Kebenaran Tidak harus melalui lesan Anda Artinya Anda harus tahu diri Anda Mungkin Anda juga banyak kesalahan yang sama Yang banyak Yang mungkin Pembu abang Anda Menjadi tidak mendengar Karena kesalahan-kesalahan Anda Kepada beliau Maka Anda minta Pinjam lesannya orang lain Pinjam lesannya orang lain Untuk menyampaikan Yang tentunya Bukan dengan bahasa Anda Mengadu-ngadu Dia akan tersinggung juga Orang yang bijak Anda cukup memberikan isarat Akan faham nanti Atau Anda mengirim surat cinta Kepada abang Anda Dengan kalimat yang baik Supaya tidak melihat Muka Anda yang suka bikin kesal juga Jadi Anda bikin surat cinta yang indah Assalamualaikum abangku Gini-gini Baik lalu Anda sampai kemana Kemudian juga Anda Menghadap kepada Allah Melakukan sholat dua roka Dan seterusnya Minta ya Allah Aku rindu abangku Itu adalah baik-baik Ini Sampaikan surat itu Sampaikan Ini bukan urusan masalah perceraian Yang disampaikan tadi Tapi adalah Dengan hal-hal yang lainnya Kemudian masalah perceraian Kalau sudah betul Betul Bukan bedugaan Sudah betul dia mencerai tiga kali Maka tidak bisa bertemu lagi Harus berpisah Kita hanya Anda bertanya tentang caranya saja Ada masalah Masalah hakikat cerainya seperti apa Itu ada pertanyaan yang khusus Artinya harus ditanya Abang Anda ngomong apa sih Apakah betul jatuh cerai atau tidak Dan berapa kali mengucapkannya Dan jarak antara yang pertama dan kedua Berapa Ini harus lihat Itu adalah dengan pertanyaan yang berbeda Intinya kalau Anda ingin mengingatkan Dengan dua cara tersebut Kemudian ditambah satu tiga Cara yang ketiga adalah Ngadu memohon kepada Allah dengan berdoa Insya Allah Anda akan sampai kepada tujuan Wallahu a'lam disawab Terima kasih telah menonton!